selamat menikmati ini untuk yang saya wajar Tasamsul ini di bidang apa apa manfaat dari celurit terbang yang sampai setiap permainan dari Tasamsul ini kok lebih banyak menonjolkan celurit untuk diterbangkan ke atas maupun itu dimainkan lewat bawah ke atas apa maksud dari kesenian-kesenian dari Tasamsul ini kan pastinya ada dari kemampangatan yang sebetulnya gini kalau untuk bermain curit terbang itu manfaatnya untuk kita itu sebetulnya sangat bermanfaat manfaatnya dimana? manfaatnya itu gini, kalau kita main lemparan itu kita harus memakai apa ya ketajaman mata kita karena kalau kita itu kalau kita melemparkan curit nah disitu lemparan curit kan terpaling-paling yang terpaling-paling yang keraskan ya nah disitu kalau salah dalam peminangannya otomatisnya kita kenakan disitu sama dengan penglihatan kita semestal ada pukulan seseorang nah disitu memakai ketajaman mata ini kan sudah terjawab langsung ya ini kan sudah sejauh ini sudah menjadi gejolak bagi semua penonton dari saya meninjau dari kemarin-kemarin setiap Mr. Samsung membainkan ceruri terbang ini pasti ada suatu peminang apa manfaat dari ini ini itu kan bla 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 ini ternyata ada manfaatnya kawan ini manfaatnya di sisi keindahan kesenian kalau di pereragaan tapi kalau di menghadapi musuh ini untuk menatih ketajaman mata begitu kan iya karena kalau sekiranya ada pukulan mohon maaf buat teman-teman ya sekiranya itu ada pukulan serata kita fokuskan dan mata kita mohon maaf agak kasar ini kita dipukul otomatis ini kita ketajaman mata kita harus bayarkan seperti apa kayak gitu nah disama seperti putaran disitu sama ingin apa ya ingin menangkap dalam pukulan orang sama seperti menangkap ceruri yang sedang lagi berputar nah disitu kita maaf agaknya disitu ini kayak gitu betul-betul jadi kawan dari semua peragangan Tafsamsul tadi ini bukan hanya sekedar mempola-pola gerakan dari kesenian Madura kok kenapa ya kok beda dengan kesenian yang dulu ini tidak ada permainan lempar-lepar cerit tidak ini malahan ini sangat membantu untuk melatih ketajaman mata iya terjawab betul ini kawannya jadi gak semua gerakan-gerakan gerakan tadi ini hanya untuk memperindah tidak ini juga ada mafaat tersendiri itu masuk akal menurut saya ini karena kita saya sendiri ini kawan belum bisa kawan sudah tahu sendiri tadi kan saya tidak bisa menangkap kilurit yang diterbangkan ini kawan makanya jadi kalau selama pertemuan ini belum ada kepuasan saya mohon maaf insyaallah nanti kalau ada pertemuan selanjutnya insyaallah lebih apa ya lebih memuaskan lagi karena ini sangat membentuk dalam waktu karena selain ini kawan tadi saya nunggu tersendiri dari pagi jam 8 tapi ternyata sampai ke bilaporasi di bangkalan ini jam 3 ya Pak Tadzamsul jam 3 jam 3 bukan karena Tadzamsul ini memelor-melor waktu tidak karena di pertengahan jalan Tadzamsul ini mengobati pasien di kurang sehat kawan jadi kurang bisa untuk berdiri jadi kalau misal ada penonton yang merasa punya keluarga juga bukan ini berpromosi kawan tidak ini hanya membantu ya Tadzamsul ini membantu nanti saya tempel juga nomor Tadzamsul di layar kaca Alpan Bolang saya tempel Tadzamsul nomor Tadzamsul ya kawan ya biar nanti sampai juga bisa menghubungi langsung Tadzamsul sendiri nanti bahwasannya Tadzamsul ini bukan ahli di bidang apa kesenian pencahsirat saja jadi juga punya keahlian di bidang pengobatan juga jadi sebenarnya Tadzamsul ini saya berteman ini mengambil hikmah dari pencahsirat sendiri ini sangat antusias sekali Tadzamsul ini di bidang silaturahminya juga dan juga di bidang apa membantu sesama jadi bagi yang kemarin-kemarin tanya-tanya ini mampaknya apa sudah terjawab langsung oleh kawan ya semoga berbasaan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Tadzamsul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Setongdere Salam Satretanan Syaau Sub indo by broth3rmax